Welcome Homepedias, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di seksion pembahasan materi Kali ini kita mau lanjut lagi beresin mikro Karena masih ada yang bolong-bolong ya Kanidia mau coba untuk melengkapinya berurut Biar gak ada yang ada hole lagi tengah-tengah ya Oke, jadi insya Allah materi tentang permintaan udah beres Dibahasin, nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan Tolong disampaikan aja ya Menurut Kanidia sih udah lumayan lengkap Nah sekarang kita akan beranjak ke besti dari permintaan Which is, apa guys? Yes, penawaran ya We are going to Gimana ya nulisnya ya? Disini aja kali ya Aduh bingung, ini baru juga memulai Oke, ini kelihatan ya Udah jarang nulis di pen tab ya Atau dalam bahasa Inggris kita bilangnya supply Ya jadi seperti disiplin ilmu pada umumnya Ekonomi juga kadang punya bahasa Inggris yang spesifik ya Bahasa Inggris ekonomi Penawaran disebutnya supply dalam ilmu ekonomi Nah kita mungkin berkenalan dengan memahami dulu apa sih definisi dari penawaran Apakah saya pernah melakukan penawaran kak? Oke, by the way Ini harus kita udah pahami bersama ya Pelaku dari penawaran itu dilakukan oleh produsen Atau mungkin bahasa yang lain penjual Jadi kalau kalian merasa bahwa Loh, bukannya penawaran itu kalau kita belanja kak Kita ke pasar tradisional Kita nanya sama om yang jual Om ini tasnya berapa? Harganya 500 ribu deh Itu gak bisa 20 ribu aja ya om Ya, itu namanya menawar Nah, itu beda dengan penawaran Jadi penawaran itu kalau kayak Ayo-ayo boleh singgah kesini Ini nanti ada harganya Ada harganya Ada kualitas yang bagus Ada banyak ukuran Ada banyak warna Nah, itu yang disebut dengan penawaran That's why penawaran itu dilakukan oleh produsen Lawan dari produsen adalah konsumen Dan konsumen melakukan permintaan Kayak gitu Jadi ini udah harus selesai ya di awal ya Kalau kita menceritakan tentang penawaran Maka otak-otak yang harus digunakan itu otak-otak penjual gitu Mereka sukanya apa? Mereka habitnya kayak gimana? Nah, we are going to find pengertiannya dulu ya Ya, jadi pengertian dari penawaran Penawaran itu adalah Hampir mirip dengan permintaan sih guys ya Tapi ada penyesuaian lah ya Pasti lah ya Jumlah barangnya ketinggalan Barang atau jasa Dibawa aja Jumlah barang atau jasa Yang Bersedia Dijual Pada berbagai tingkat harga Pada berbagai tingkat harga Jadi ini penjelasannya ya Secara pengertian seperti ini Nah, untuk membuat kalian bisa ngeh Kita bakal coba kasih contoh ini ya Kasus ya Contoh aja Supaya enak Nah, jadi misalnya kalian Sebagai penjual cendol Ya, gak usah coki-coki dulu ya Jadi kalian bilang Oh, kalau P P itu apa? Ya, harga Udah harus tau Lalu Q Jumlah Ini jumlah yang kalian pengen jual ya Di awal kalian jual cendolnya Segelas 5 ribu nih Dan menurut Ya, karena kalian bilang Ya, udahlah Masih awal gitu ya Kayaknya omsetnya apa Untungnya gak banyak-banyak aman Kalian cuma mau menjual Let's say kayak 20 gelas aja Tapi setelah berjualan Dan melihat Eh, kayaknya rame nih Banyak yang suka nih Kalian sampai di kondisi Merasa kalau kayak Harganya fine-fine aja Kalau lebih mahal Harga 7 ribu Dan orang tetap suka Nah, kira-kira Kalau kalian jadi Produsen yang rasional Bakal menjual lebih banyak Bersedia menjual lebih banyak Gak sih barang si cendol ini Ya, of course Kalian bakal bilang Boleh lah kita jual 40 gelas Gitu ya Nah, nanti kalau harganya Semakin naik Let's say 8 ribu Dan orang Tetap fine-fine aja Tetap suka sama cendol kalian Kalian bakal bisa Melangkah ke Titik yang lebih Di atasnya Kalian bakal bilang Ya, udah kita jual Kita buat sampai 60 gelas deh Karena yang suka juga banyak Gitu Nah, ini adalah kondisi Dari Ilustrasi dari penawaran Yang mana yang disebut penawaran, Kak? Penawaran itu kan Jumlah yang bersedia dijual Berarti jumlah itu ada 20 Ada 40 Dan 60 Pada berbagai tingkat harga Nah, ini harganya ada 3 Jadi yang mana yang disebut penawaran Gabungan dari ketiga ini Harus tiga-tiganya ya, Kak Minimal 2 kondisi Ya, lebih dari 3 Boleh Yang penting nggak boleh 1 Ini yang disebut penawaran Memang kalau 1 Apakah jumlah yang ingin ditawarkan Beda ya Kemarin udah kondisi jelasin juga Bedanya permintaan dengan jumlah yang ingin dibinta Nah, sama juga dengan si permintaan Penawaran juga itu ada faktor guys Yang bisa mempengaruhi seseorang Mau melakukan penjualan Kan kalau kita tanya Misalnya ada yang jualan Om, kenapa om jualan? Nggak deh, cuma mengisi waktu long aja Nggak kayaknya ya Atau kayak Ya Nggak sih, cuma iseng aja Ya nggak mungkin kayak gitu guys Jadi Normally mereka bakal ada Faktor yang membuat mereka semangat menjual Atau kayak malas gitu menjual Nah, ini kita mau find out Apa aja faktor yang mempengaruhi Supply suatu barang Alias penawaran suatu barang Atau jasa, of course ya Nah, kita akan mulai dari Faktor pertama dan utama, C Ya emang sih Yang paling pertama dan utama ini ya Mungkin kalian udah bisa Ngebayangin apa itu Yap, itu adalah Faktor itu Adalah harga barang itu sendiri ya Harga barang itu sendiri Maksudnya kah apa? Ingat ya Ini harga itu ada banyak Jadi kalau kita lagi ngomongin Kita jualan cendol Maka harga barang itu sendiri Artinya Harga si cendol Kan ada harga-harga lain ya Harga gelas Yang dipakai untuk Menyajikan cendol Harga mejanya Harga yang lain lah ya Dan seterusnya Jadi kita ngomongin Harga cendol itu sendiri Dan tadi By the way ini Kita bakal simbolkan dengan Price of X Ya Anggap X itu adalah Barang itu sendiri Nah Jadi dari kesimpulannya Apa nih? Kita bakal bilang Kalau harga barang X itu naik Dari cerita yang tadi ini Kita bakal bilang bahwa Jumlah barang yang Kok yang diminta Ini gagal move on ya Yang ingin ditawarkan Itu bakal Untuk X ya Itu bakal naik juga Kayak gitu Dengan logika yang tadi Udah dijelasin Berlaku sebaliknya Of course Jadi ini Ditulis Sebaliknya aja Biar gak terlalu lama lah ya Oke Selanjutnya Ada gak sih Harga lain yang berpengaruh Kak? Yes Ini sama dengan materi Demand kemarin ya Jadi kita bakal ada Namanya Harga barang Komplementer Komplementer Apaan tuh Kak? Harga barang komplementer Ya kita udah tau banget lah ya Komplementer itu Artinya adalah Barang Pelengkap Barang pelengkap Nah contoh untuk Barang komplementer ini Ini dua barang ya Dua barang yang saling melengkapi Misalnya kita kasih contoh Kanidia ambil contoh Kompor gas dan Gas LPG nya ya Jadi kompor dan gas Dibeli terpisah ya guys Udah kayak bar Biasa stories di Jawa terpisah Oke Nah Harga barang komplementer itu Kayak gini ceritanya Misalnya Kanidia Buat kisahnya Harga kompor gasnya Kompor gasnya ini Kompor gasnya ini Mahal gitu ya Entah kenapa gitu Harga kompor gasnya Bakal menjadi sangat mahal Nah kira-kira Pakai logika aja Kalau misalnya harga kompor Nya itu Semakin mahal Banyak gak sih Yang beli kompor gasnya? Enggak kan? Nah Berkurang lah Pembelian kompor gas Lalu akibatnya apa? Kita Yang menjual Gas LPG Let's say kayak gitu Dan ini untuk Penggunaan kompor Itu bakal Semangat gak sih Menjual gasnya? Ya kita bakal bilang Aduh Kayaknya berkurang deh Yang kita jual Soalnya kan Kompor yang menggunakan gas ini Sekarang udah makin mahal Udah gak ada lagi Yang mau pakai kompor gas Orang pakai kompor listrik Misalnya kayak gitu Jadi disini bakal berkurang Nah Ini berlaku sebaliknya ya Kalau kondisinya Terjadi perubahan Jadi kita bisa bilang Oh harga barang lain itu Dalam hal ini Barang komplementer Sangat berpengaruh terhadap Supply dari suatu barang Gitu Nah kita tahu bahwa Kalau di ekonomi Ada dua barang yang punya kaitan Selain tadi komplementer Dia ada Kondisi kedua ya Kita sebutnya apa guys? Udah pada Tau lah ya Ini udah dimension juga Kemarin di Apa namanya? Permintaan soalnya Ini adalah harga barang Ya Substitusi Atau kalau dalam bahasa lain Apa? Substitusi itu Aduh sorry Ini tulisannya udah Semakin tidak Sulit terbaca kak Oke Oke pelengkap Nah harga barang Substitusi Kok pelengkap lagi Astagfirullah Gagal move on Ini Substitusi mah Artinya pengganti Pasti Pengganti Misalnya Kalian tiba-tiba Berubah Jualan barangnya Di Tetangga kalian Itu pada jualan Apa ya? Pengganti Misalnya kita ambil contoh Pulpen pensil Aji lah ya Harga pulpen Di sekolahan Itu Misalnya kalian jualan Di sekolah ya Harga pulpen itu Semakin mahal Ya Terus gurunya Bilang ke siswa Gak apa-apa Nak pakai pensil Juga oke-oke aja Nah Kira-kira Kalau kalian Menjadi penjual Pensil Nih ya Rival kalian Si pulpen Makin mahal Banyak gak yang beli pulpen Pasti berkurang kan Nah kalian yang jadi Penjual pensil Bahagia gak? Bahagia banget Pastinya Yes Bakal banyak yang main Ke toko saya nih Ke warung saya nih Nah makanya Kalian bakal bilang Yang mau saya jual Jumlah pensil Yang mau saya jual Saya mau naikkan deh Karena Lagi banyak nih Kayaknya Opotensinya gitu Ini berlaku sebaliknya ya Kalau harganya Barang substitusi turun Ya jumlah yang kita Mau jual juga turun Untuk substitusinya Jadi inget ya guys Kalau untuk barang substitusi Dan komplementer Yang tadi kita bahas Ini selalu menceritakan Dua barang yang Berbeda Selanjutnya Apalagi faktor yang Mempengaruhi penawaran Suatu barang Nah ini masih ada lagi Harga guys Tapi ini harga apa? Ya harga Input Atau dalam bahasa lain Input kadang kita sebut Kalau di ekonomi adalah Yes Faktor produksi Apaan kak Faktor produksi itu? Faktor produksi Kayaknya kan ini udah pernah bahas Pernah lah ya Itu adalah semua hal yang dibutuhkan Untuk Memproduksi suatu barang Atau jasa Misalnya Kita Tiba-tiba usaha Ini ya Jual roti Apa faktor produksinya? Ya sih Tepung itu pastinya salah satunya Nah sekarang Kalau misalnya Harga tepung Yang merupakan bahan utama Untuk pembuatan roti Itu lagi mahal Gitu ya Kira-kira Kalian Sebagai penjual roti Itu bakal Banyak Mau ngejual roti Atau sedikit Yang bersedia dijual Ya kalian pasti bakal bilang Gak kak berkurang Soalnya ya Harga modalnya Mungkin di setila kita Modalnya banyak banget Membengkak banget Nah itu yang dimaksud Dengan harga input Dan ini pasti sangat relate Buat orang-orang yang Ya berperilaku Sebagai produsen Jadi Untuk bisa memahami Konsep penawaran Tadi tipsnya adalah Pasang kotak-kotak Produsen Penjual gitu ya Karena Karena akan lebih mudah Untuk dipahami Ya Next Apalagi yang mempengaruhi kak Ya ada lagi Yang kita sebut sebagai Biaya produksi Nah untuk membuat barang Kan pasti kita perlu Mengeluarkan biaya Ada pengeluaran Di perusahaan Nah kalau misalnya Kalian merasa bahwa Si kosnya Atau biayanya itu Semakin tinggi Semakin mahal nih Kira-kira kalian semangat Gak sih menjual barang itu Ya kalian bakal bilang Wah enggak deh Kayaknya berkurang dulu kak Soalnya biayanya mahal banget Bengkak banget Biaya yang keluar Jadi ini akan membuat Ya Kalian bakal berpikir ulang nih Untuk produksi banyak Kalau biayanya terlalu besar Gitu Apalagi faktor yang mempengaruhi Faktor selanjutnya adalah Teknologi Nah Ini disingkat Teh Aja ya Kayak gini aja Teknologi Gimana lagi tuh kak Konsepnya Ya semakin canggih Teknologi Atau teknologi Yang semakin membaik Itu membuat kita Semakin semangat Enggak sih Menawarkan suatu barang Ya pasti Jadi misalnya kayak Kita tetap Jualan roti Tapi sekarang udah pake mesin Yang bahannya cukup Satu kali doang Dituang Udah simsalabim Jadi gitu Udah sampai Siap makan gitu Canggih banget Alatnya Ya tapi kurang lebih kayak gitu Semakin canggih Teknologinya Maka jumlah barang Yang ingin ditawarkan Akan semakin banyak Berlaku sebaliknya Oke Satu lagi Ini kan diambil Yang contoh umum-umum aja ya Mungkin di luar sana Masih ada yang lain Gak apa-apa sih ya Karena Memang mungkin ada banyak kondisi Yang bisa berpengaruh Last one itu adalah Jumlah produsen Jumlah produsen Ya atau produser dari itunya ya Barang itu ya Jadi kalau misalnya kita bilang Jumlah penjualnya banyak Produsennya banyak Produsen coki-cokinya banyak Kira-kira jumlah coki-coki Yang bakal ditawarkan di pasaran Banyak atau sedikit Ya pasti tambah banyak Karena yang jualan juga banyak Sesimpel itu aja gitu Ya itu faktor-faktor Beberapa yang mempengaruhi penawaran Sama dengan permintaan kemarin Ini bisa dibuat simple aja Dalam satu baris Jadi Q Supply for barang X Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor First of all tadi Harga X Jadi kita bilang harga X Dan harga X itu korelasinya apa Ya berbanding positif ya Kalau naik-naik Jadi ini kasih tanda plus Next apalagi Harga komplementer Ini disebutnya PC Ini dia simbol PC Price of complementary goods Jadi PC Nah tadi kalau kita lihat korelasinya Satu naik satu turun Berarti korelasinya Ya mereka berbanding Negatif terbalik gitu ya Next apalagi Faktornya Ada price of ini ya Substitute Jadi ini substitute Jadi ini adalah PS Kita simbolnya Tadi kalau kita lihat Mereka sama-sama naik Jadi korelasinya positif gitu Next apalagi Ini price of input Ini tadi dia tulis semua dulu ya Ini cost Ini teknologi produsen sudah Jadi Kalau price of input Dia korelasinya Ya berbanding Negatif Satu naik satu turun Terus apalagi Ya cost of production Ini C Sama juga dia korelasinya negatif Terus apalagi Ya ada teknologi Teknologi dia Berbanding positif Kalau dilihat dari cerita ini tadi Eh warnanya salah Positive And last one Adalah Producer Berapa jumlah produsennya Dan dia juga berbanding Positive Ya Itu penjelasan untuk Permintaan Eh sorry Penawaran dan faktor yang pengaruhi Semoga bisa dipahami Sehat selalu pedias Dan jangan lupa bersyukur Alhamdulillah Sampai jumpa di video kanan yang lain Assalamualaikum Selamat menikmati